Ya, biasa hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan. Dan untuk mengetahui hal ini kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan jurukamera Tommy Pribadi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Friendly apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Kabinet Kerja dengan perwakilan dari Senat Parlemen Republik Kazakhstan hari ini? Ya, Tezar ada sejumlah pembahasan dan juga hal yang dibahas dalam pertemuan antara delegasi Senat Parlemen Kazakhstan dan juga Presiden Joko Widodo pagi tadi. Yang pertama adalah ketua dari Senat Parlemen Kazakhstan yaitu Kashim Zomad Tokayev menyampaikan undangan resmi dari Presiden Kazakhstan kepada Presiden Joko Widodo untuk datang ke Kazakhstan dan juga menghadiri acara Political Religious Meeting Conference ataupun Kongres ke-6 pemimpin negara dan juga agama tradisional yang akan digelar pada tanggal 10 dan juga 11 Oktober 2018 mendatang. Dan dalam Kongres tersebut ini akan dibahas mengenai isu-isu keamanan global, kemudian juga bagaimana peran serta pemimpin agama dan juga politisi untuk mengatasi aksi ekstremisme dan juga terorisme yang ada di dunia. Ya, dan berkaitan dengan hal itu Presiden Joko Widodo diminta untuk memaparkan dan juga mempresentasikan bagaimana Presiden Joko Widodo dapat mengelola negara ataupun mengelola negara yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Karena Presiden Joko Widodo dalam sambutan awalnya juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim, namun Indonesia dapat hidup berdampingan dan juga toleran di tengah perbedaan dan juga etnis yang ada. Dan selain itu, hal yang dibahas dalam pertemuan tadi juga ini mengenai kemerdekaan Palestina. Karena Presiden Joko Widodo ini berharap agar hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan juga Kazakhstan selama 25 tahun ini dapat memberikan hal yang nyata dalam hal memerdekakan Palestina hingga saat ini belum bisa terwujud. Dan berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Nur Hayati, yang merupakan kepala badan kerjasama parlemen. Saya ingin mengundang Pak Jokowi untuk hadir di acara Political Religious Meeting Conference yang akan dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Oktober 2018 ini. Beliau berharap Pak Jokowi bisa merepresentasikan, memberikan kesambutan di sana sebagai pembicara, merepresentasikan negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan negara muslim terbesar. diharapkan Pak Jokowi dapat hadir. Kemudian Pak Jokowi ini dalam rangka 25 tahun hubungan Indonesia-Kazakhstan juga. Ya perlu kami tambahkan bahwa pertemuan tadi juga membahas mengenai Presiden Joko Widodo yang meminta dukungan dari Kazakhstan terkait pencalonan Indonesia untuk masuk sebagai negara tidak tetap ataupun sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB ataupun Dewan Keamanan yang tentunya jika Indonesia berhasil masuk menjadi deka PBB ini diharapkan Indonesia dapat berbicara lebih banyak lagi untuk menjaga perdamaian yang ada di dunia. Demikian Tezara. Baik, friend list lain dari pertemuan dengan Parlemen Kazakhstan apalagi agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Ya tadi setelah melakukan pertemuan dengan delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan Presiden Joko Widodo juga tadi bertemu dengan US Asian Council Business dimana US Asian Council Business ini merupakan organisasi yang membidangi bisnis ataupun hubungan bisnis di antara dua kawasan yaitu kawasan ASEAN dan juga Amerika Serikat dan dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menekankan reformasi ekonomi yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ranking kemudahan bisnis ataupun berusaha atau ease of doing business pada tahun ini tentunya dengan kemudahan dan juga upaya yang telah dilakukan ini diharapkan investor asing ini mau masuk ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya dan tadi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan segera melakukan upaya penyerhadaan regulasi untuk dapat mewujudkan hal tersebut dan sejauh ini Amerika merupakan salah satu negara yang merupakan investor terbesar setelah ada China, Rusia, maksud kami Singapura dan juga Jepang serta Korea Selatan dan dalam pertemuan tadi salah satu delegasi US Asian Business Council ini menyatakan minatnya untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia dalam hal high tech ataupun high technology dan juga infrastruktur untuk itu nanti dalam acara pertemuan World Economic Forum yang akan berlangsung di Amerika Indonesia akan diminta untuk menjadi pembicara untuk mempresentasikan apa saja kira-kira produk ekonomi yang mungkin bisa dimasuki Amerika untuk ditanamkan investasinya Demikian Tezar Baik, terima kasih Friendly Sagala atas laporan langsung dan juga sejumlah informasi yang telah Anda sampaikan di segmen presidential update, terima kasih Friendly Setelah lomba piala presiden di sepak bola kemudian salawatan hari ini diselenggarakan adalah lomba piala presiden khusus untuk kicau burung dan tadi langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga ikut serta dalam lomba kicau burung dalam kategori burung murai batu Kicauan puluhan burung murai terdengar merdu di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat Salah satu pemilik suara merdu itu adalah milik burung murai jenis batu Presiden Joko Widodo yang tertanding dengan lebih 30 burung murai batu milik peserta lainnya Presiden Joko Widodo mengatakan sebenarnya ia tidak hobi memelihara burung Namun kopi itu dimiliki istrinya Iryana Joko Widodo dan putrinya Kahyang Ayu Sebetulnya yang seneng yang sering beli itu Bu Jokowi Sama kahyang saya hanya penikmat saja Saya hanya dengerin saja Tapi yang paling saya ingat sekarang ini di Kebun Raya, di Istana ini burung semakin banyak Kita juga sering melepas tapi grupnya Pak Boy ini juga sering melepas di sini Namun berdasarkan penilaian juri, burung murai batu Joko Widodo tidak dipilih menjadi pemenang Pasalnya, para juri menilai burung murai batu bernama Ikitaro dari Brebes lebih bagus dari milik Joko Widodo Penilaian itu irama lagu, durasi kerjanya, ya kan terus apa namanya itu ada tonjolan apa di burung itu Karena di murai batu itu penilaiannya irama lagu, ada suaranya Ya bukan dia kerja saja, jadi ada variasi beberapa variasi lagu yang dikumpulkan Itu yang didengarkan juri, bukan hanya sekedar dia kerja burung itu Meski kalah, Joko Widodo mengaku tak kecewa Menurut Joko Widodo, para juri sudah bekerja dengan junyur Sementara itu, festival dan pameran burung berkicau Piala Presiden 2018 diikuti 3.000 burung dalam 30 kelas pertandingan Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Lukman Widiarto, Metro TV Ikitaro, seekor burung murai batu kecil berhasil memenangkan Lomba Kicau Burung Piala Presiden tahun 2018 Mengalahkan burung murai milik Presiden Joko Widodo Presiden bahkan sempat menawarkan untuk membeli burung murai batu tersebut Dari pemiliknya dengan harga ratusan juta rupiah Seekor burung murai batu bernama Ikitaro Resmi memenangkan Lomba Kicau Burung Piala Presiden tahun 2018 Tak tanggung-tanggung, Ikitaro berhasil mengalahkan burung murai milik orang nomor 1 di Indonesia Yaitu Presiden Joko Widodo Dalam perlombaan yang berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Kebun Raya Bogor Ikitaro, burung asal berbes ini, mampu mengalahkan lebih dari 30 burung murai batu lainnya Dede Alamsyah dan Muhammad Purwanto, pemilik Ikitaro Menakut telah melatih burung murai batu ini sejak 3 minggu lalu Khusus untuk mengikuti perlombaan Piala Presiden Normal saja, pagi, subuh kita keluarkan Nanti masuk jangkrik, kemudian kita jemur Habis itu kita krodong, sore kita kasih makan, tutup Intinya kita rawat benar, 3 minggu ini kita total tidak lomba Jadi untuk persiapkan burung sendiri Jadi tempatan ini masih ditawar sama Presiden itu? Ya, surprise saja sih Kayaknya belum, kita kan masih senang sih Ikitaro yang dibeli keduanya dari pemilik sebelumnya di Jakarta Mendapatkan latihan kicauan seperti biasa Yakni volume, durasi, variasi dan gaya kicauan Keduanya pun mengaku kaget dan terkejut Karena burung murai batu milik keduanya ini sempat ditawar Presiden Namun keduanya menolak menjual Ikitaro Meski sempat ditawari harga hingga ratusan juta rupiah Ya kaget dong Pasti Kalau saya jual burung nanti saya akan dapat burung lagi Belum tentu dapat lagi rekod saya Ya ikitaro memang bukan burung murai biasa bagi Bede dan Purwanto Sebelumnya Ikitaro juga telah menjuarai berbagai kejuaraan di Jakarta, Bekasi hingga Tanggerang Tak heran kemampuan Ikitaro bisa mengalahkan burung murai batu milik Presiden Joko Widodo yang hanya masuk dalam nominasi 10 besar Dari Bogor Jawa Barat Putri Lukman Widiarto Metro TV Kontes burung kicau semakin menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia Kontes ini kerap kali diikuti ratusan hingga ribuan peserta Bagaimana tidak kontes burung kicau merebutkan hadiah ratusan juta rupiah Kontes burung kicau sudah mulai ramai diadakan di berbagai daerah setiap beberapa tahun terakhir Meski tren burung kicau tak sebo tren batu akik Namun burung kicau tetap memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya Inilah yang membuat tren burung kicau tetap bertahan hingga kini Dalam setiap kontes burung kicau Ratusan peserta rela datang dari berbagai daerah di Indonesia Bagaimana tidak hadiah yang diperbutkan dalam setiap kontes burung mencapai ratusan juta rupiah Dalam kontes burung kicau yang diadakan di istana Bogor misalnya Hadiah yang diperbutkan adalah mobil dan uang ratusan juta rupiah Kalau peserta mungkin sekalian 5 ribu mungkin 10 ribu orang yang akan datang disini Dan ini hadiah utamanya itu satu mobil R3 Untuk kelas utama nanti yang namanya kelas presiden Jadi itu kelas utamanya Nah ini makanya kan orang kayak mereka-mereka ya Pak BAB Dia juga gak mau lepas Bisa aja dia menang lagi dapet mobil Waktunya jangan dulu Nah itu di burung itu orangnya agak antik Mobil secara satuan kalau dia gak mau gak mau Setidaknya ada 3 kriteria dalam kontes burung kicau Di antaranya irama dan lagu, volume dan suara, serta fisik dan gaya Jenis burung yang diikutkan dalam kontes burung kicau pun hanyalah jenis tertentu Jenis burung yang sering diikutkan dalam kontes di antaranya Burung murai batu, kenari, lovebird, anis merah, cucak hijau, tajar, leci, dan jalaksuren Tim Liputan Metro TV Saya mengunjungi Lamongan Jawa Timur, Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Tuban Di Tuban Jokowi menyempatkan bertandang ke Pondok Pesantren Langitan Di Pondok Pesantren Langitan Jokowi sholat maghrib bersama para pengurus Pondok Pesantren dan Santri Usai sholat Jokowi pun berbincang dengan para Santri Dan seperti biasa, Jokowi juga menggelar kuis yang berhadiah sepeda Tadi saya minta disebutkan 10 nama ikan Baik ikan tawar, ikan laut yang ada di sungai, ada di danau, ada di samudera, ada di laut Satu, ikan lakuin Ikan lakuin, betul Dua, ikan kendin Ikan bagi, betul Tiga, ikan kaki Ikan lakuin Ikan lakuin, saya rasa ya Ikan lakuin, saya rasa ya Kita akan lakuin, bale Apa Tiga gamin, bapak Minta ini Ya 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 Taruh aja disitu kembali ke tempatan Supaya jadi gak hilang disitu Sampai jumpa